Jajaran Kepolisian Resor Kota Polresta Malang Kota membekuk IPS, pelaku penganiayaan terhadap anak berusia 3,5 tahun berinisial JPA. Pihak Kepolisian mengungkapkan motif pelaku karena merasa jengkel ketika JPA meminta luka goresnya diobati. Pelaku lantas memukul korban dengan tangan, bantal, dan buku serta menjewer dan menindih korban. Akibatnya, korban mengalami luka memar di mata kiri, luka goresan di telinga kanan dan kiri, dan kening. Hal tersebut disampaikan Kapolresta Malang Kota Kobisaris Besar Polisi Budi Hermanto dalam konferensi PR Sabtu 30 Maret. Dari tempat kejadian perkara di sebuah perumahan di kawasan Kecamatan Lohokwaru, polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti seperti bantal, buku, boneka, dan kamera pengawas atau CCTV. Saat ini, polisi sedang melakukan pemeriksaan berantai terhadap empat orang saksi, yaitu kedua orang tua korban dan dua orang yang bekerja di rumah korban. Kasus kekerasan ini mulai terungkap ketika IPS memberitahu ibu korban, Agnia Punjabi, bahwa si anak mengalami luka memar di bagian mata kiri dan kening akibat terjatuh. Setelah melihat foto yang dikirim sang asisten rumah tangga, Agnia mempunyai kecurigaan, hingga akhirnya melakukan pengecekan kamera CCTV. Menduga bahwa IPS telah melakukan kekerasan terhadap sang anak, Agnia langsung melapor ke pihak berwajib. Hasil sementara dari visum, sementara saat ini sudah dia terujuk kepada rumah sakit Saikul Anwar. Hasil sementara visum, ada bentuk luka memar pada mata sebelah kiri, ada luka goresan di upim sebelah kanan dan kiri, begitu juga dengan bagian kening ataupun jidada. Atas perbuatannya, perempuan berusia 27 tahun asal Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur ini dijerat pasal 80 ayat 2 nomor 35 tahun 2014 tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak. IPS, terancam pidana 5 tahun dan dendam maksimal 100 juta rupiah. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Saya Fulafandi, Kantor Berita Antara, mewartakan.